Minimnya minat anak terhadap permainan tradisional semakin hari semakin memprihatinkan. Kuatnya pengaruh perkembangan zaman yang didukung dengan kemudahan teknologi turut mendorong makin terkikisnya permainan anak tradisional. Faktanya terlihat jelas dari banyaknya generasi muda yang tidak mengenal jenis permainan tradisional dan lebih menyukai permainan yang bernuansa modern. Padahal jika dikaji secara mendalam, di dalam permainan tradisional tidak hanya terdapat unsur hiburan, tapi juga mengandung filosofi yang cukup mendalam. Permainan tradisional zaman dulu banyak mengandung makna positif, mengajarkan kepada anak-anak apa itu kerjasama, kreativitas, disiplin, kebersamaan, dan kekompakan. Berbeda dengan permainan modern yang kuat nuansa individualistis. Disayangkan, dunia pendidikan dewasa ini rasa-rasanya kurang mengakomodir nilai-nilai tradisional tersebut. Hal inilah yang disadari pengelola TK Madania di kawasan Bondongan, kota Bogor. Dengan latar belakang pengenalan aneka permainan tradisional, pada Jumat lalu mereka menggelar kegiatan yang bertajuk Madanias Indonesian Traditional Games Day. Saya ingin memberikan kepada anak-anak bahwa Indonesia ini sangat kaya akan permainan permainan yang walaupun kesannya tradisional, tapi sebenarnya bisa dibatangkan dengan anak-anak dengan menarik dan bisa mengembangkan kreativitas mereka. Jadi lebih ke, biar mereka mencintai lah, kembali mencintai lagi Indonesia itu seperti apa. Permainan tradisional merupakan tema kegiatan akhir semester yang rutin mereka adakan tiap tahun. Kegiatan yang diikuti murid dan orang tua ini lebih banyak diisi dengan penampilan seni tradisional, aneka permainan tradisional, dan makanan khas dari berbagai daerah. Berbagai jenis permainan seperti gatrik, congklak, lompat tali, boy-boyan, dampu, dan cublak suang menjadi aktivitas rutin anak-anak. Mereka yang berusia 2,5-5 tahun ini antusias mengikuti berbagai permainan yang disesuaikan dengan usia mereka. Setelah lala bermain bersama orang tua masing-masing, anak-anak ini mencicipi aneka makanan tradisional yang tersaji dari berbagai stand makanan. Pesan dari kegiatan ini sebenarnya untuk mengajarkan kepada anak agar mereka mencintai Indonesia. Menumbuhkan semangat dan rasa cinta tanah air, bangga menjadi anak Indonesia yang kaya dengan berbagai budaya. Madanias Indonesian Traditional Games Day mendapat respon positif dari orang tua murid. Mereka berharap kegiatan seperti ini terus dan rutin digelar, agar anak-anak mereka mengenal budaya Indonesia, budaya leluhur mereka. Bagus untuk anak-anak untuk memperkenalkan, ternyata sekarang gak cuma games doang ya, ternyata gak cuma teknologi doang, tapi ada permainan tradisional yang memang harus dikenal gitu. Baliknya untuk parentsnya sendiri, kita lebih, oh iya dulu deh kita pernah permainan kayak gitu, harusnya kita juga ngajarin, harusnya kita juga memperkenalkan gak cuma di mall doang atau yang misalnya materi doang, tapi kita dengan barang-barang sifat kita harusnya kita juga bisa bermain gitu. Madania Bogor merupakan perpanjangan dari SD Madania yang ada di Parung Bogor. Sekolah ini menyampaikan kurikulum nasional Indonesia dengan mengadaptasi dan memodifikasi kurikulum komprehensif anak usia dini. KotaHujan.com untuk media kerayatan.